Ini masalah bukan masalah Golkar, ini masalah bangsa ini. Ini bangsa sedang sakit. Kenapa sedang sakit? Karena pemimpinnya pada sakit, sakit kekuasaan. Sedang terjadi kecandu, apa namanya, candu madat kekuasaan yang luar biasa besar. Hingga ingin melempoi tiga generasi di barang ini. Luar biasa daya rusaknya. Jadi kalau kita baca di literatur, bangsa yang paling konyol itu adalah bangsa yang miskin dan bangsa yang tertindas. Yang gak bisa ditolong, itu yang sudah berdamai dengan ketertindasan dan kemiskinannya. Itu gak tertolong lagi tuh bangsa itu. Jadi kalau orang miskin sudah berdamai dengan kemiskinannya, orang tertindas sudah berdamai dengan ketertindasan, orang di zolimi sudah berdamai dengan kezoliman, maka tak ada harapan perubahan. Dan itu yang sedang terjadi pada Indonesia hari ini. Siapa yang mempersoalkan ibu-ibu yang berteriak di pasar dengan harga sembako sekarang yang gila-gila? Siapa yang teriak dengan BBM yang naik hari-hari ini? Gak ada. Siapa teriak apa? Gak ada, sunyi semua. Senyap bangsa ini. Hanya tinggal ibu mega yang terus berteriak dari panggung ke panggung untuk menyadarkan kita sedang betapa rusaknya ini bangsa. Rusak banget. Sekarang sedang terjadi repabrikasi kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita tinggalkan waktu reformasi. Dulu jaman Pak Harto ada yang namanya state corporatism. Manajemen korporasi negara. Dulu siapapun yang menjadi pejabat harus lolos litsus, cash bank fall dan sebagainya. Sekarang harus lolos itu dari Pak Lurah gitu loh. Lurah Konoha ya, bukan Lurah mana-mana. Semua harus lolos itu. Kalau gak lolos selesai. Dan kalau kita hidupkan kembali rekaman-rekaman singkat. Apa yang terjadi hari ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Pada waktu Pak Erlangga bersama Pak Julkifli Hasan menyerahkan dukungan pada Prabowo. Di Gedung Arsip ya kalau gak salah pada waktu itu. Itu kan tiga hari sebelumnya Golkar sudah permisi untuk mendukung Pak Ganjar Pranowo. Dan ketika kita tanya kenapa berubah? Jawabannya adalah hidup saya hitungannya hari. Bukan lagi hari. Jam. Oh. Gitu ya. Oke. Gak apa. Demikian juga yang lain-lain. Dan itu direproduksi kembali sampai ke Pilkada hari ini. Makanya gaduh urusan Banten. Sampai ada kabar yang namanya Ayrin mau dijadikan menteri pengganti peranan wanita. Gitu kan. Gaduh, Pilkada, DKI. Dan Jawa Barat. Urusannya nanti ganti menkumham. Supaya ini partai-partai jangan nyalunin si A. Kan gitu nih urusan. Jadi semua kekacauan ini urusannya adalah dengan syahwat kekuasaan. Jadi kalau Pak misalnya kemarin Pak Alut Panjaitan bicara oh solid segala macam. Kita sudah nangkap gejala-gejala itu. Akan terjadi sesuatu. Dulu Budi Ari temannya Silver ini pernah ngomong. Nanti habis Pilkada, habis Pilek, Pilpres banyak yang masuk penjara ini barang. Oh terjadi. Iya kan. Kalau kalah, menang pun ternyata kena juga Pak. Kan gak ada jaminan. Jadi tergantung. Dan kemarin saya melihat sekelebat. Satu gambar yang sangat membuat saya terkejut. Sampai saya terpelongo. Gambar apa itu? Gambar ketika Pak Prabowo ditanyain tentang keberanjutan IKN. Saya melihat gestur Pak Jokowi itu, Presiden Republik Indonesia. Dengan tangan begini. Seperti Kaisar Ming nih. Begini Pak barang itu. Sementara Pak Prabowo yang Presiden tangannya di bawah begini. Saya mikir. Ini apa gak kebalik posisi ya? Harusnya kan Presiden yang sudah mau mengakhir itu lemdak. Dialah yang tangannya di bawah. Sementara Presiden yang terpilih itu gagah. Karena akan memerintah. Dunia ini udah kebalik-balik. Saya bilang. Udah gak jelasin di negara ini. Kacau udah. Jadi, Anda jangan membayangkan semua ini adalah sesuatu yang jenius. Semuanya nanti reshuffle kayak pilkada kayak. Enggak. Ini modalnya kenekatan kok. Atraksi penegak hukum. Atraksi PJ. Segala macam nanti mau pilkada. Otak-atik. Enggak. Ini modalnya kenekatan. Demi apa? Syahwat kekuasaan. Tidak ada lain. Ini bangsa ini sedang terpuru kalau menurut saya. Jadi, ke depan ini udah selesai. Ini bukan pertarungan PD Perjuangan dengan pemerintah. Ini pertarungan masa depan nih. Yang terjadi sampai 20 Oktober nanti ini. Ini pertarungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. This is the real matter sebenarnya. Gak ada urusan. Ini adalah urusannya bagaimana setelah 20 Oktober, Pak Jokowi tetap menjadi kingmaker dan Prabowo tetap bisa dikendalikan. Which is itulah yang dibicarakan publik hari-hari ini. Makanya seorang kodari berani bilang, pohon besar kalah sama tukang kayu. Kodari loh ngomong sambil ketawa-ketawa. Sebesar apapun pohon kalau ketemu sama pohon sama tukang kayu, kalah tuh kayu. Mau kayu jati, kayu apa. Kata kodari itu kan. Kita kan nangkap. Oh ini kan buzzernya sana. Ini pesan nih buat kita gitu kan. Untung kita banteng bukan pohon Pak. Jadi gak laku tukang kayu sama kita. Seruduk Pak Barang. Iya kan. Jadi ini saya terus terang. Saya ikut merasa bersalah. Kami turut merasa bersalah kepada bangsa ini karena menghadirkan situasi hari ini ada di dalamnya. Tapi apalah kami manusia biasa. Tidak ada yang bisa menduga. Kita sedang mengulang-ulang apa. Ini kalau apa namanya. Back to square one. Kita mau mulai lagi dari awal nih. Kilometer nol. Kayak masukin bensin. Di SPBU. Dan kita harus bersabar ikhlas sampai 20 Oktober. Bagi yang sabar. Karena negara ini kan sekarang memang banyak banget pecandu kekuasaan ini. Kaum oportunis. Ya para pemabuk kekuasaan. Gitu-gitu ya. Yang juga menikmati situasi ini. Dan cilakah kita sebagai bangsa kalau ini kita biarkan terus. Kaum-kaum terdidik kayak Bang Ferry ini ya. Udahlah. Kita takut juga gak jadi apa-apa kok. Sekalian aja deh dilawan gitu loh. Jangan nanggung-nanggung. Ya kalau Bang Maman sudah menyerah ya gak apa-apa lah. Dia udah berkeringat capek. Masa disuruh lagi tempur kan. Udah jadi DPR. Syukur-syukur jadi menteri kan. Nambah kan. Ini that's the real problem in this country right now. Gitu loh kalau menurut saya. Ini masalah kekuasaan. Dan rusak kita. Tapi kan kita politis single loh. Ah selama ini kemana aja baru sadar. Aduh. Kita bilang ya sudahlah. Kami ikut bersalah. Ya. Salah kami. Tapi kan malaikat aja bisa ditipu sama dia kok. Apalagi kita gitu loh. Iya kan. Saya harus ulang-ulang bilang ini. Karena apa? Menyedihkan sebetulnya. Sangat menyedihkan. Tadi kita di awal bilang. Disampaikan juga oleh Bang Maman tuh. Pak Erlangga ini sangat berprestasi. Dalam pilkada. Dalam rekrutmen. Dalam membela kader. Dalam menaikan kursi. Ya ada apa ya kok tiba-tiba mundur atau dimundurkan. Kalau itu kasus hukum. Yang dari kita dengar sudah hampir satu setengah tahun lalu. Kok baru sekarang dieksekusi? What's happen? Apakah selama ini dipertukarkan? Trade off. Hanya buying time. Kan. Ini problem buat kita. Kalau lembaga-lembaga penegak hukum. Bisa trade off dengan pemegang kekuasaan. Lalu siapa yang ngawasin penguasa? Kan bingung kita. Kadang-kadang saya ditanya orang. Kamu nekat banget sih ngomong kayak begitu. Saya bilang. Kalau kita bukan kita yang ngomong ini siapa lagi sih? Masa kita ikutan gila? Masa kita ikutan bisu? Gak tahu saya mau bilang apa lagi. Buat apa dulu kita berdarah-darah lawan Soeharto? Lawan Orde Baru? Setiap kita ngumpul begini udah pestol. Atas nama undang-undang pertemuan ini kami bubarkan. Pulak-balik kita keluar kantor Koramil, kantor Kodim. Terus kita ngadepin begini lagi. Gila apa kita ini? Entah kita yang gila, entah siapa itu yang gila. Gak tahu saya. Mungkin kita udah gila bareng nih. Jadi udah gak jelas lagi kegilaan itu. Karena udah bareng-bareng kita gila ini. Gak jelas lagi mana yang benar. Gak jelas lagi mana yang batil. Gak jelas lagi mana yang etis. Udah gak ada. Tinggal lah Bung Roki. Yang terus-menerus teriak katanya. No Roki, no party. Sementara yang disana party-partian. Ya, party-partinya gak karu-karuan. Saya capek mau ngomong sebenarnya. Tapi kalau gak ngomong, nanti anak cucu saya yang capek. Biarlah kita capek sekarang ya. Bang Ferry ya. Makasih Bang Karni. Berwar semua mungkin. Oke, baik. Ini soal evaluasi 10 tahun kepemimpinan Jokowi. Bagi saya, kita semua, masyarakat Indonesia per hari ini, terkhususnya mahasiswa. Kepemimpinan Jokowi 10 tahun per hari ini, kita semua kena prank. Kena prank oleh sikap atau tubuhnya yang seakan-akan berwibawa, seakan-akan merakyat. Karena per 5 tahun kemarin 2019, orang masih mengagum-agumkan bahwa Jokowi ini adalah nabi yang mestinya turun datang ke Indonesia, akan menjadi penyelamat dan segala macamnya. Bagi saya, bagi saya, bagi saya, bagi saya per hari ini kita semua kena prank. Karena kita meloloskan kembali Jokowi di era ini. Lalu kemudian, kemudian kita kaitkan dengan tadi pertanyaan dari Mas Tejo. Bagi saya, bagi saya per hari ini, 98 berbicara mengenai pemberantasan KKN dan lain segala macamnya, tapi per hari ini KKN masih ada dan terus hidup, teman-temanku sekalian. Masih ada dan nyata, masih ada di tubuh-tubuh para pemimpin kita per hari ini. Kita bisa lihat kemarin bagaimana ketamakan Jokowi diperlihatkan. Mulai dari anak-anaknya, bahkan per hari ini, teman-teman mungkin tidak menyadari, tapi per hari ini bagaimana media kemudian menaikkan cucunya, itu perlahan-lahan mulai itu. Tapi bagi saya, teman-teman. Kalau tidak salah, kalau tidak salah mau jadi calon wadikota Solo yang berikutnya. Berapa puluh tahun kemudian, cuman itu kemudian dinaikkan. Nah, bagi saya teman-teman, per hari ini kalau kita merefleksikan kembali, di mana mahasiswa saat ini. Benar kata Bung Dendi, teman saya, sahabat saya dan rekan saya ini. Dan per hari ini banyak sekali orang-orang mencari, di mana Cipayung, di mana mahasiswa. Yang kemudian katanya kemarin 98 merobohkan rezim Soeharto pada saat itu. Bagi saya sekarang ini mahasiswa lemah, tidak ada apa-apanya, teman-teman. Bagi saya, karena per hari ini kita lihat bagaimana para pimpinan mahasiswa-mahasiswa yang kemudian dibalik tangan, dibalik meja, kemudian merogoh. Kalau kita berbicara idealisme sekarang, ya teman-teman, siapa yang paling idealisme di antara kita? Kita mempaku uji ini. Tapi, kalau kita berbicara soal persatuan mahasiswa per hari ini, ayo, habis ini kita konsolidasikan. Kalau tadi kata Bung Dendi, kita turunkan KPK, kita hilangkan KPK, ayo. Tapi kalau hanya habis hari ini diskusi, bagi saya mungkin kita tidak ada bedanya dengan para pimpinan mahasiswa kemarin. Mungkin itu dulu dari saya, mas. Terima kasih.